Intro Di video kali ini kita akan memberikan informasi terkait hasil rapat terbaru tim RUU ISN. Apakah ini sudah merupakan keputusan akhir, di mana honorer akan dijadikan P3K part-time. Apa bedanya antara full-time dan part-time? Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Intro Baik Bapak Ibu, di hari ini kita baru saja mendapatkan informasi per 6 Juli 2023 terkait hasil pembahasan DIM terbaru RUU ISN, di mana kita dapatkan pemberitaan adanya skema tenaga honorer yang dihapus RUU ISN buka opsi lawangan untuk P3K part-time. Ini informasi baru saja dilansir di beberapa media online. Nah kita lihat Bapak Ibu secara resmi terlebih dahulu bahwa Kemenpan RB telah melakukan rapat terbaru pelanjutan pembahasan DIM RUU ISN yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023. Ini adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan DPR RI bersama pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pan-RB. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut daripada Rencana Perubahan Undang-Undang ISN No. 5 Tahun 2014 tentang ISN yang kemarin sempat dibahas kembali. Dapat ini dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja Sam Surizal yaitu Ketua Komisi 2 DPR RI. Nah di antara hasil yang didapatkan adalah munculnya skema tenaga honorer yang dihapus di mana di dalam RUU ISN buka peluang tenaga part-time. Nah kita belum mendapatkan kepastian apakah ini merupakan keputusan final pemerintah terkait rencana part-time dan call-time ini, namun kita akan cek informasi yang dimaksud. Bahwa pemerintah dan Komisi 2 DPR RI segera merampungkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ISN, karena itu sudah akan ditandatangani untuk berakhirnya masa reses nanti Bapak-Ibu. Dalam revisi itu akan dibuka status baru ASN, dari semula hanya terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K, lalu akan menjadi tiga unsur, yaitu P3K part-time ataupun paruh waktu. Ini P3K dulu hanya satu, sekarang ada dua, ada yang full-time dan ada juga yang paruh waktu ataupun part-time. Sebagaimana dikatakan Komisi 2 DPR RI Guspar Gigauss kepada CNBC Indonesia. Guspar Duh menjelaskan bahwa P3K paruh waktu dihadirkan dalam RUU untuk mengakomodir tenaga honorer di lingkungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang terdampak kebijakan penghapusan honorer pada 28 November mendatang. Nah jadi skema ini memang sudah mulai diluncurkan untuk menuju bulan November nanti Bapak-Ibu ya. Dengan begitu unsur baru tersebut menjadi solusi supaya tidak kehilangan pekerjaan dan menurunkan pendapatan mereka. Sekaligus tanpa menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai demi mengangkat 2,3 juta honorer dari hasil perifikasi pemerintah, yaitu pendataan non-SN yang kemarin dilaksanakan. Ini menurut Guspar D juga sudah sesuai dengan keputusan PAN-RB yang berjanji tidak akan melakukan PHK ya secara massal sehingga para honorer yang sudah memberikan kontribusi tidak diberhentikan begitu saja. Disebutkan ini merupakan win-win solution ataupun solusi kalau per waktu tentu anggaran gajinya tidaklah sama dengan full time, jadi meringankan anggaran negara. Di satu sisi para honorer ada kepastian juga bahwa mereka bekerja di pemerintahan. Ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan di dalam RUU ataupun revisi RUU-SN itu. Kemudian ditambahkan selain mengatur perihal part-time, P3K part-time, Guspar D menegaskan bahwa secara garis besar RUU-SN juga akan mengatur penguatan kelembagaan KASN, yaitu Komisi Aparatur Semua Negara, kemudian BKN sendiri, serta LAN ya, Lembaga Administrasi Negara. Nah, kapan rencananya akan disahkan? Nah, diungkapkan bahwa rencananya akan disahkan menjadi undang-undang sebelum para anggota dewan memasuki masa reses 14 Juli mendatang, artinya tinggal melunggu pengesahan pada sidang rapat paripurna terdekat. Jadi, sudah tidak lama lagi itu sudah diputuskan. Nah, apa perbedaannya Bapak Ibu? Nah, di sini juga dibahas terkait honorer yang akan rencana dihapus digantikan dengan part-time itu. Bedanya dengan yang full-time adalah bahwa P3 part-time tentu berbeda mekanisme kerja dengan honorer selama ini, sebab ia hanya bekerja berdasarkan waktu yang disepakati, sehingga tak harus seharian bekerja di kantor, baik di pusat maupun di daerah seperti honorer selama ini. Nah, kalaupun selama ini honorer itu masuk seperti pegawai biasa, untuk part-time ini rencananya waktu pun akan diatur. Karena dari sisi jam kerja nanti lebih fleksibel, maka penggajiannya juga akan berbeda, akan disesuaikan dengan jam kerja. Dengan begitu, 2,3 juta honorer yang akan terdampak penghabusan pada akhir tahun ini tidak akan terkena pihak kemasa, pengurangan pendapatan, serta menambah beban anggaran karena tak harus diangkat menjadi PNS. Nah, tentu saja ada positif dan negatifnya Bapak Ibu dari rencana pemerintah ini terkait pengangkatan honorer menjadi P3 part-time. Kita belum mendapatkan informasi berapa target waktu, kemudian target pembayaran honorerumnya, kalaupun bekerja paruh waktu seperti ini. Apakah gajinya akan lebih besar, sama atau lebih kecil dari saat rekan-rekan honorer ini menjadi pegawai honorer di pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah. Kita akan update terus informasi terkini nantinya, jika ada informasi tambahan. Demikian, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!